Teman-teman cuan rupes, selamat malam semuanya. Kita akan coba sambil menunggu, saya akan coba tulis dulu ya, judul dan juga pin komen ya, bentar. Baik, selamat malam teman-teman cuan rupes, halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah join bersama dengan kita di malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu nih ya, berarti mungkin ada yang pulang kantor lebih cepat, ada yang mungkin baru pulang ya, jadi teman-teman bisa sambil makan, bisa sambil belajar juga dengerin live malam hari ini. Karena malam hari ini kita akan bersama dengan founder dari Tintisan, yaitu yang teman-teman biasa udah sering ya, mungkin lihat bersama dengan kita, yang udah join sering sama kita di live live kita juga, yaitu Ko Aleksandar. Nanti kita bersama dengan Ko Aleks, itu nanti akan membahas berbagai hal tentang bank digital, yang bisa kita pelajarin sama-sama. Apakah tren bank digital memang hanya hype sesaat, apakah betul sebagus itu potensinya? Mari kita akan coba pelajarin nanti bersama dengan Ko Aleks. Baik, teman-teman saya mau sapa-sapa dulu ya, sambil menunggu Ko Aleks akan join bersama dengan kita sebentar lagi. Ya saya uncar selamat malam buat Catherine, terus ada juga dari Jordan Priditya, Herman, Handoko, selamat malam semuanya. Ya, apa kabar nih teman-teman? Boleh di komen-komen ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil menunggu Ko Aleks untuk bisa join bersama dengan kita. Gimana teman-teman, tradingannya? Nah, Ko Aleks itu udah mulai tuh, udah join. Tinggal kita tunggu di request sama Ko Aleks buat masuk. Nah, ini udah mulai nih, requestnya udah mulai masuk. Ini kita sambil mulai makin banyak yang masuk ya, kita sambil terima dulu Ko Aleks bersama dengan kita malam hari ini. Oke, ini sedang berjoin. Halo. Hey, halo. Halo. Ya, selamat malam Ko. Thank you. Malam-malam. Selamatkan waktu Ko join bersama dengan kita. Oke. Ini mukanya kelihatan seger banget karena tadi baru di info, 10 menit yang lalu teman-teman Ko Aleks habis makan ya, Ko Aleks ya. Jadi, online-nya pasti jauh lebih penuh nih malam hari ini. Ini juga udah banyak nih Ko yang join-join. Ada juga dari Olivia, investor muda juga udah join bersama dengan kita nih. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi malam hari ini teman-teman. Ya, kita akan membahas bersama dengan Ko Aleks tentang bank digital. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ko Aleks boleh sapa-sapa teman-teman cuan tupet dulu. Mungkin ada yang baru kenal dengan Ko Aleks, silahkan Ko. Diperkenalkan diri dulu. Oke, thank you teman-teman cuan troopers dan juga thank you buat Sukor, Hendry, buat undang saya ya. Perkenalkan diri ya. Jadi aku Alex, aku seorang financial advisor, aku juga punya komunitas namanya atrindisan.id. Gitu. Udah, gitu aja sih. Baik. Jadi kalau teman-teman udah follow IG-nya Ko Aleks ya, abis ini kayaknya teman-teman perlu follow, itu biasanya banyak tuh. Wejangan-wejangan, ini biasa saham-saham yang udah tepat sasaran tuh, udah dibeli jual, udah dikasih tau dulu di biasanya di IG-nya. Tadi aku lihat kayaknya BABP kok ya, kayaknya kisih-kisihnya ya. Kan kita mau bahas bank digital kan? Kita kan mau bahas bank digital. Makanya, ini hari ini nih Ko, memang agak aneh banget nih ya, tentang kita hari ini bahas bank digital, tapi hari ini malah bank digital nge-prank kita rame-rame gitu ya. BBYB jatuh, ARB, Bank Capital juga jatuh, terus juga Ato jatuh, Agro juga, ARB juga. Kayaknya hampir, hampir ARB ya. 312 poin lagi tuh ARB tuh. Padahal Agro kemarin baru diumumin kok, itu di beberapa berita bahwa Grab lagi pengen ngambil Agro katanya. Lagi-lagi ada rumor-rumor pasar kesana aranya. Kok Alek lihat potensi bank digital yang memang seumurnya udah agak lumayan nih kok ya, udah berapa bulan gitu, dia rame selama ini dibahas. Kok Alek lihat potensinya sebesar apa sih kok tentang bank digital? Ya, kalau kita bicara potensi ya, bank digital itu menurut aku potensinya besar banget. Kenapa? Karena memang kita lihat dari Indonesia ya, Indonesia itu kan marketnya gede banget ya. Justru Indonesia ini bisa dibilang, karena kalau namanya perbankan atau sistem finansial ya, itu pasti butuh yang namanya users gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita bicara aplikasi atau digital, itu udah pasti Indonesia ini target market yang menurut aku oke banget. Ada satu, kalau kita bicara digital secara keseluruhan dulu ya kali hand ya. Contoh nih kayak misalnya e-commerce gitu. E-commerce baik yang dari luar ataupun lokal punya kita, itu kan kayak gede banget gitu. Bahkan dari luar pun juga size-nya itu paling besar di Indonesia gitu. Kasarannya itu mereka bisa hidup ya karena Indonesia gitu. Nah, jadi digitalisasi di Indonesia atau apa namanya, yang berhubungan semua dengan digital, itu udah pasti bagus banget di Indonesia. Karena memang rakyat kita atau masyarakat kita ini besar banget. Dan Indonesia itu bisa dibilang apa ya, cukup uniknya mereka itu kayak gampang banget untuk adaptasi sama yang berbual dengan digital. Khususnya social media. Contoh nih kayak misalnya ada, kalau aku sebut ya, kayak TikTok baru launching gitu kan, kita udah pake. Instagram ada fitur baru, kita udah pake gitu. Jadi adaptif banget orang Indonesia kalau bicara digital ya. Tapi sebagai konsumen, sayangnya disitu gitu. Betul, betul. Kok, jadi nanti kalau Koko lihat potensinya besar, ini story-nya masih jalan ke depannya. Koko ngeliat apakah dengan ARB ini menjadi salah satu hal yang perlu Koko perhatikan, timing buat masuknya. Koko juga incer-incer kan mungkin ada beberapa samko sekarang. Ya, jadi gini. Kita lihat memang kayak misalnya 1-2 hari, let's say merah ya. Atau bahkan cenderung ARB gitu ya. Tapi teman-teman jangan lihat 1-2 hari ini gitu. Kita lihat dari year-to-date-nya. Year-to-date-nya dia udah naik berapa banyak gitu kan. Sorry, aku belum sempat cek ya. Tapi setauku kayak naiknya ada yang sampai ribuan persen gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Dia year-to-date-nya udah naik berapa banyak. Jadi wajar kayak 1-2 hari ARB. Dan ARB sekarang kan cuma 6 persen. Jadi menurutku wajar sih. Mereka koreksi wajar gitu kan. Dan kita tahu sendiri, kalau kita bicara 2 hari ke belakang ya, itu yang lagi terbang apa nih? Yang lagi manggung gitu kan kesannya kan. Yang lagi manggung itu adalah cool. Atau komoditi lah. Cool dan juga CPO ya hari ini ya. Nah, bisa jadi itu orang-orang udah take profit duluan nih di bank digital. Mereka pindahin sebagian dananya mereka atau mungkin seluruh dananya ke komoditi dulu. Dan aku rasa sih kayak beberapa bank, kalau kita bicara digital ya, itu masih apa ya, kayak aplikasi itu sumur jagung banget gitu loh. Masih punya potensi mereka bisa melebarkan site-nya lagi dan mereka belum apa-apa. Gitu. Dan ada beberapa yang valuasinya memang, atau action-nya itu, action-nya itu lagi apa ya, kayak baru setengah action lah kasarannya. Kayak misalnya let's say baru bikin aplikasi, atau bahkan mereka belum, untuk revenue, generate revenue-nya juga belum, belum kelihatan dan lain sebagainya. Itu kayak story-nya masih panjang banget, menurut aku. Gitu. Iya, betul-betul. Jadi memang story dari bank digital juga, kalau dibilang apakah sudah agak lama, nggak juga kok ya. Karena kita peraturan OJK tentang yang mengatur, tentang bank digital juga. Nah, itu baru banget. Ini baru, masih baru. Dan dia, salah satu teman-teman yang mungkin bisa teman-teman highlight, adalah salah satu peraturannya adalah, menjelaskan bahwa bank digital itu cuma perlu satu kantor aja, kantor pusat ya. Dan orang semua bisa buka by online, dan itu penuh modal minimal, untuk bank existing itu untuk dikonversi, jadi 3 triliun cukup ya kok ya. Sedangkan kalau kita mau bikin bank digital baru, itu mesti butuh modal 10 triliun. Jadi ini akan memancing, dibanding kita bikin bank digital baru, modalnya mahal, mendingan akan ada konsolidasi. Mungkin ada perusahaan fintech-fintech atau takat-takat besar, dia belum punya bank, mestinya akan memancing mereka untuk beli perusahaan-perusahaan yang udah TDK ini, kalau boleh kelihatannya gimana? Iya, iya, benar-benar. Jadi, ibaratnya gini, kita bisa lihat ya dari aturannya, tapi ini menurut pandanganku ya, kembali lagi pandanganku bisa aja salah gitu kan. Kita lihat dari aturannya OJK gitu kan, itu kan dibilangnya, yang tadi Hendri sempat sebutin ya, ibaratnya 10T itu untuk bank digital baru, kalau dia akuisisi yang existing, itu cuma butuh 3T. Dari situ kan udah kelihatan ya, kayak ibaratnya bedanya sepertiga gitu loh. Ya kalau kita berpikir ya, ngapain harus bikin baru gitu kan, pasti mending akuisisi yang udah ada gitu kan, either akuisisi terus di IPO-in, atau ya mungkin backdoor listing gitu kan, lewat yang udah ada, diambil gitu kan, atau di merchant and acquisition gitu. Nah, jadi udah kelihatan gitu patternnya. Nah, itu sebenarnya aturannya itu kalau menurut aku itu win-win gitu. Karena kalau bank-bank kecil ini gak naik kelas, itu akan kalah. Kalah sama apa? Ya kalah sama aplikasi yang udah ada saat ini. Gitu, jadi contoh nih kayak misalnya, aku pernah ngobrol-ngobrol sama, satu orang kayak punya bank kecil gitu kan. BPR lah, BPR kan kecil ya. Gitu kan. Nah, itu dia bilang gitu, BPR ini udah kayak suffer banget. Kenapa? Karena kalah sama peer-to-peer lending. Iya, iya betul. Bank kan bisnisnya juga dari lending sebenarnya kan. Nah, peer-to-peer lending juga sama gitu kan, bisnisnya itu mirip gitu. Cuma peer-to-peer lending bedanya sama bank, dalam peer-to-peer lending itu fully digital. Sedangkan bank konvensional itu gak digital. Nah, which is cost-nya itu udah pasti kelihatan lebih tinggi yang mana gitu. Iya kan? Dan scale-up-nya itu jauh lebih cepat yang fully digital. Nah, oleh karena itu, bank digital menurut aku ya potensinya besar banget, karena gampang scale-up-nya. Mungkin capex di awalnya gede. Iya kan? Ya, kita belum pernah, aku jujur belum pernah bandingin banget ya. Kayak misalnya capex bikin bank konvensional, sama digital gitu kan. Tapi kalau aku lihat, kayak digital itu udah pasti capex ada gitu, besar. Tapi untuk scale-up-nya, menurut aku sih lebih kecil. Contoh nih, satu bank, mau dia mau scale-up nih, katakanlah dia pusatnya di Jakarta, mau bikin di Surabaya, atau di daerah lah. Dia kan harus bikin cabang kan. KCU, KCP, dan lain sebagainya. Iya kan? Terus atau harus ATM, dan lain sebagainya kan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, atau bank digital ini, kan gampang banget gitu. Mereka gak usah bikin cabang gitu. Oh, mau bikin di daerah mana gitu, yaudah. Bikin aja kayak, misalnya satu pusat gitu kan. Satu pusat yang kayak buat apa ya, helpdesk, atau verifikasi. Karena ada beberapa yang digitalnya gak full ya. Kayak masih hybrid gitu loh. Setahu aku tuh masih ada yang hybrid nih. Kayak verifikasi tuh harus datang, ke satu tempat gitu kan. Nah, tinggal bikin gitu doang kan. Beres banget. Gitu. Jadi ya scaling up-nya itu murah banget, menurut aku. Jauh lebih murah daripada bank konvensional. Jadi ya, oke banget lah. Bank digital ya, menurut aku ya. Potensinya. Iya. Koh, tadi kan sempat disinggung sama koalek tentang bank yang sebenarnya diakusisi ini, kebanyakan ini kan bank-bank kecil kok. Bank buku satu, bank buku dua ya kok ya, yang biasanya diakusisi sama startup atau terusan-terusan fintech nih, yang sekarang lagi rame, dibahas oleh berbagai media. Nah, ini kan bank kecil tentu mereka punya cost of fund tuh agak gede kok. Karena mungkin pasti dia, pasti bunga deposito yang ditawarkan atau bunga tabungan pasti lebih tinggi dibanding bank-bank buku empat ya, kayak BTIA, BRIB, bank mandiri. Betul, karena kasanya lebih kecil kan? Betul, kasanya lebih kecil resikonya mungkin dianggap lebih besar di situ. Kok-kok lihat apakah dengan cost of fund yang tinggi, itu dengan bunga lendingnya juga pasti lebih tinggi dibanding bank-bank buku empat. Ini kemungkinan untuk dismanagementnya mereka kok-kok lihat, aman gak sih kok, bagus gak sih? Kalau kok-kok lihat beberapa bank. Oke, kita bicara yang bank digital ya. Maksudnya, bank digital yang mengakuisisi bank-bank kecil kan. Nah, jadi kan, kalau aku lihat, ya kembali lagi ya, kayak aturan rules-nya OJK tadi ya. Aku yakin kayak OJK bikin rules ini tujuannya untuk naik kelasin si bank-bank kecil ini gitu loh. Karena kalau misalnya mereka gak naik kelas, mereka akan kalah. Kembali lagi yang cerita aku tadi kan, temenku yang kayak punya BPR itu dia suffer gitu, karena kalah sama P2P lending gitu loh. Yaudah, daripada suffer yang mending dia makan sama P2P lending sekalian gitu kan. Jadi P2P lendingnya jadi bank. Which is sudah ada ya, P2P lending yang jadi bank. Kayak gitu. Nah, jadi, untuk kosovannya sendiri, karena tadi tuntutannya itu naik kelas, aku rasa ya nanti akan bersaing ke depannya. gitu. Dan mereka kan juga ibaratnya CAPEX-nya itu bisa ditekan dari yang tadi aku cerita tadi ya, masalah scale up dan lain sebagainya. Jadi, bisa ditekan dari situ. Dan mereka kan sistemnya itu beda ya. Contoh nih, kemarin tuh ada cerita gitu. Kita nih pinjem uang dari bank kecil, versus P2P lending misalnya. Lebih gampang mana? Lebih gampang P2P lending loh. Kenapa? Karena P2P lending gak pake jaminan. Iya. Kayak gitu. Jadi kan, orang akan pergi ke P2P lending, kasarnya kayak gitu. Daripada ke bank kecil. Nah, terus, bunganya gede gak? Ya, pasti gede. Karena kan bank kecil juga gede. Terus, apa namanya, si P2P lending ini memberikan kita, apa namanya, bunga juga besar. Kita sebagai nasabahnya. Nah, bank-bank digital yang baru-baru ini, yang basisnya adalah dari P2P lending, atau e-wallet. Temen-temen bisa lihat. Itu, kasih kita bunga gede-gede kan? Iya, boleh sebutin gak sih? Satu-satu gitu kan? Yaudah, cek sendiri lah. Itu kelihatan banget gitu loh. Tapi kalau yang bank digital dari bank-bank besar, yang Hendri tadi sebutin, yang bank buku 4 gitu kan, itu kasih bunga biasa-biasa aja. Iya kan? Tasetonya biasa banget, depositonya biasa banget. Memang di atas. Dari bank konvensional. Wajar sih, karena kan supaya menarik ya. Karena mereka juga, yang tadi aku bilang, capexnya harusnya lebih rendah gitu, untuk scaling up-nya. Tapi kalau yang bangung kecil ini, mereka, dalam ternyata kutip, hidupnya itu beda gitu loh, sama bangung besar. Karena kreditnya mereka mungkin lebih mikro, ya kan? Tapi main volume besar. Kayak gitu sih. Kalau aku pandangnya kayak gitu. Tapi nanti suatu saat, aku yakin mereka akan scale up. Naik level, sorry, level up ya. Bukan scale up, level up. Betul, betul. Jadi pasti bisa bersaing sih. Tapi nggak semuanya mungkin ya. Iya, betul. Kita lihat bank-bank besar ini kan memang, karena 6-7 bank terbesar di Indonesia, itu kita tahu ya, itu dia megak 60-70 persen market, siap dari dana pihak ketiga, di seluruh Indonesia gitu. Jadi bank-bank kecil ini, karena memang dia, power bergendingnya mungkin kalah, sama bank-bank gede ini, akhirnya mereka harus kasih bank besar. Tapi dengan didukung, tadi kok Alec bilang, ada ekosistem yang akhirnya mendukung, terutama peer-to-peer lending yang punya teknologi, mungkin selama ini mereka jauh lebih berkembang, mereka juga punya analisa risk manajemennya bagus juga kok ya, karena kita lihat, malah peer-to-peer lending makin lama makin besar gitu, scale-nya. Dan ini akan membuat, kalau mereka punya ekosistem yang besar, ini bisa, mungkin dia bisa nyiapin dana juga, ngebantu bank yang dia beli. Karena kalau kita lihat, kemarin BRI pun sampai diminta untuk mendukung pegadaian dan penanaman modal madani kok ya, jadi dia dapat likuiditas modal, biaya lebih murah dengan bantuan dari ekosistemnya. Betul. Itu menarik sih, kalau tadi kok Alec, tadi ngomong aku jadi banyak belajar nih, tentang hal-hal ini. Terus juga kita lihat kok ya, karena tadi kan dibilang, kos terakhir daripada bank digital itu kan, hanya satu kantor pusat, otomatis biaya itu jauh lebih efisien. Dibandingkan bank-bank besar yang punya cabang banyak, mereka perlu biaya untuk maintenance saja itu besar. Jadi kalau kita lihat di situ ya, ke depannya bisa makin lama makin bersaing. Didukung ekosistem yang besar, didukung juga dengan biaya kos terakhir yang murah, terus juga kita lihat kan sekarang, anak-anak SMP, anak SD aja tuh udah punya handphone semua kok ya, buat belajar online. Ini kan bikin infrastruktur, di digital bisnis itu, turnaround story-nya tuh gede banget, semenjak ada COVID. Nah ini bisa membuat salah satu pertimbangan kita, untuk melihat tetap bank digital ini, punya story yang bagus. Kok, sekarang kita membahas ini nih, direksi, ada salah satu direksi bank terbesar di Indonesia ya, bank swasta. Dia bilang nanti akan ada, hanya akan ada tiga nih, bank digital yang akan survive katanya, yang akan benar-benar besar lah, bukan survive maksudnya yang lain pada bank, tapi maksudnya dia akan sangat besar. Tapi hanya tiga gitu ya, dia akan mendominasi market. Kalau Koko, Koalek lihat, kalau dibilang suruh pilih tiga, Koalek lihat yang punya potensi ke arah sana ini, siapa, dan apakah Koko setuju dengan pendapat dari direksi, yang tadi kita sebut. Wah ini, 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 ini pom-pom tuh gimana nih? Enggak lah ya, enggak lah ya, ini kan pendapat pribadi ya. Jadi satu, setuju atau enggak, menurut aku sih, kalau aku sih setuju ya. Kenapa? Karena, enggak usah bank digital ya, teman-teman bisa lihat semua bisnis, itu ya kayak gitu. Contoh lah, yang, kalau aku lihat sih, yang udah agak lewat ya, eranya itu adalah e-commerce. Bener nggak? Ya, ibaratnya, sudah mulai kelihatan winnernya gitu loh, makanya aku bilang udah agak lewat gitu kan. Zaman dulu, e-commerce tuh banyak banget gitu, banyak banget loh e-commerce. Tapi ujung-ujungnya, teman-teman udah bisa lihat, udah bisa nilai sendiri, yang menang tuh siapa? Ya kan? Udah kelihatan gitu kan. Dan enggak banyak kan, 1, 2, 3 lah paling gitu kan, yang sering kita pakai gitu loh. Let's say kayak, ya tanya aja sama Hendry gitu kan, Hendry, lu install e-commerce berapa banyak di aplikasi handphone lu? Nggak mungkin semuanya kan, lu install gitu kan. Pasti lu cuma install 1, 2 doang udah, buat bandingin harga, atau bandingin promo, beres. Gitu. Nah, sama, nanti bank digital, menurut aku juga akan seperti itu. Karena memang kita sekarang eranya, ada di fintech. Kalau aku lihat sih fintech nih, abis dari e-commerce ke fintech. Nah, di fintech ini, mungkin awal-awal kita install semua gitu, atau kita jadi nasabah semua, tapi, atau mungkin, awal-awal mereka bikin semua nih, bank digitalnya. Tapi lama-lama pasti akan mengerucut. Gitu. Jadi, akan mengerucut, sampai, ya, kalau dibilang 3 ya, bisa jadi 3. gitu. Gitu. Nah, terus, siapa yang akan bertahan ya? Menurut aku, ciri-cirinya yang akan bertahan adalah, tadi kan kata Henry gak boleh sebut ya. Jadi, aku kasih ciri-cirinya aja gitu. Yang akan bertahan itu, ya, satu, kita lihat dari ekosistem. yang punya ekosistem paling gede, itu menurut aku akan bertahan. Karena kan otomatis ya, dengan ekosistemnya itu, dia pakai ekosistemnya itu, untuk scaling up bank digitalnya itu. Gitu. Jadi ya, teman-teman harus memperhatikan si ekosistemnya. Kedua, backingannya. Jadi, belakangnya ini loh, belakang ini siapa? gitu kan. Kalau belakangnya, apa namanya, ece-ece gitu ya, grup, grup biasa banget gitu kan. Sama grup yang besar banget, dan memang sudah prudent, sudah proven ya, proven, untuk, apa namanya, menjalankan bisnis perbankan, udah pasti menurut aku juga bertahan. Gitu. Karena kan udah trusted ya kan, terus dia, prudent juga dalam mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, terus berikutnya lagi, dari model bisnis dia yang paling beda. Gitu. Kayak unik gitu loh. Kayak mungkin dari ekosistemnya itu, dulu, apa ya, bukan bank. Atau kayak dia, membuat dobrakan gitu loh. Let's say, misalnya, kalau aku pribadi ya, kalau aku lebih suka, karena, bisnis perbankan itu kan, berawal dari ya, siman pinjam, ya toh. Koperasi, siman pinjam gitu-gitu. Intinya sih, core bisnisnya bank itu ya, minjemin, sama kasih funding gitu. Dah, kosofan, pinjemin gitu kan, kredit. Sudah, selisihnya itu, dapet untung dari situ. Which is kan, peer-to-peer, yang tadi aku sudah sebutin dari awal-awal. Kalau berhasil dari peer-to-peer, terus jadi bank, itu menurut aku akan besar sih. Karena udah basisnya itu udah, ya core-nya itu disitu. Gitu. Nah, yang terakhir, mungkin ekosistemnya, dia memungkinkan untuk omni-channel. Balik lagi, karena di Indonesia, kalau kita bicara digital, mau 100 digital, menurut aku belum bisa. Kayak 100% digital gitu loh, kayak misalnya, orang install, iklan, terus kayak dikasih promo gitu, ya mungkin bisa, tapi penetrationnya itu mungkin gak besar. Gak oke banget gitu loh. Kalau dia bisa omni-channel, itu menurut aku menarik. Misalnya dia kayak misalnya, kerjasama dengan warung, kerjasama dengan minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Jadi, ya balik lagi kayak ekosistem ya. Nomor satu ya. Gitu. Nah, itu menarik. Gitu. Kalau bisa omni-channel. Betul-betul. Ko, sebenarnya tadi aku bilang, bukan gak boleh sebut kode sahamnya. Tadi yang aku masuk direksi bank, apa kan aku gak sebut. Bukan itu. Tapi, ko-ko boleh jangkauan-jangkauan. Oh, boleh sebutin. Oke, ya. Oke, jadi ya udah pasti, yang nomor satu, Arto lah. Gitu kan. Arto, dari yang aku sebutin ciri-cirinya ya, yang memenuhi share itu menurut aku Arto. Gitu kan. Arto, karena ya, ekosistemnya ya, udah oke banget. Gitu, udah jalan. Yang kedua, menurut aku, kalau misalnya, yang gak IPO juga boleh ya kan disebutin. Ya kayak blue by BCA juga pasti, karena bankingannya BCA gitu. Dan katanya kan someday dia akan IPO gitu kan. Itu kan udah grup di belakangnya udah gede banget. Dan mereka udah terbukti gitu loh. Dan, apa ya kayak, ya orang ditawarin bank digital itu, gak usah mikir-mikir kayak, oh, ini belakangnya BCA, yaudah gue bikin deh. Kayak gitu. Nah terus, yang berikutnya, karena dari peer-to-peer tadi, menurut aku BBB, Bang Niel. Karena dia menarik banget ya, dan jumlah downloadnya sampai hari ini paling besar. Ya, ya. Gitu. Nah terus, kalau aku sih, gak tiga sih. Aku menurut aku tuh bisa, bisa empat, bisa lima. Gitu, so far ya, yang aku lihat. Si Bank, si Bank aku juga lagi nunggu. Karena itu, ekosistemnya tuh luar biasa banget. Si Bank. Ekosistem dan backingannya tuh luar biasa. Itu juga mengenuhi syarat. Tapi kita gak tau nih, dia akan private atau go listing. Iya, iya. Terus, yang omni channel, ya bisa jadi kayak banknya Entek. Mungkin kalau misalnya Entek lagi, ada bikin bank, ya kan? Atau Agro, ya kan tadi. Atau mungkin bahkan, BANK ya, yang kata, Aladin lah, katanya yang kerjasama dengan, Alfamark. Kita gak tau nih. Pokoknya omni channel juga menarik, menurut aku. Gitu. Baik, jadi kalau tadi dirangkum, ada Ato, terus yang belum IPO, ada si Bank, dan juga Blue, ya. Tapi itu kan next ya, siapa tau nanti IPO. Kalau Blue memang udah ada, ancang-ancang, ada kabar-kabar pengen di IPO kan. Jadi memang itu, bisa teman-teman tunggu lah. Terus, kalau tadi dibilang, ada PANK, terus tadi banyak banget loh, kok yang komen bilang, BBYP. Nah, BBYP gak disebut sama Koko nih, ini follower kita langsung bingung nih, kenapa gak disebut BBYP? Kenapa nih? Loh, tadi kan udah sebutin, Bang Neo kan. Udah, yang peer-to-peer lending gitu kan. Justru itu core-nya gitu kan, karena dia, berangkat dari core peer-to-peer lending, menurut aku itu menarik sih. Iya, betul. Gitu. Kalau kita lihat, secara peer-to-peer lending, salah satu akulah aku tuh, yang paling, termasuk yang paling besar, aku di Indonesia ya, dengan jumlah tekniknya. Aku kalau tanya-tanya ya, ngobrol-ngobrol sama temen-temanku, katanya denger-dengar, aku laku tuh udah nomor satu loh. Betul. Dari sisi multi-finance ya, yang bersaing dengan merek-merek yang lain gitu loh. Mereka dahsyat banget loh, dari kecil, bisa nomor satu. Itu mengerikan sekali, menurut aku. Ekosistemnya, jadi dia sangat berpengalaman di bidang fintech, peer-to-peer lending, ditambah dia udah punya bank sendiri, melalui BBYB. Jadi BBYB, kalau kita lihat di akulaku, mungkin orang pinjem duit berapa persen sih bunganya. Nah itu bisa-bisa jadi bayangan untuk melihat BBYB nanti arahnya ke depan seperti apa kok ya. Ya kan, BBYB ini banyak yang optimis lah ke saham ini. Kalau kita lihat ya, sebenarnya gini, mungkin ada beberapa orang yang cukup pesimis juga dengan bank digital. Salah satunya bilang begini, contoh ya kok ya, misalnya ada pendapat bilang, kok kalau aku misalnya pakai aplikasi misalnya Gogopedia misalnya, Gogopedia ini, dia kerjasama, udah punya satu bank, tapi kan banknya misalnya, apakah dengan kita belanja di situ, kita harus misalnya pakai bank itu. Padahal kan pakai BCA juga bisa, bayar beli-beli barang di situ, nggak perlu kita buka akun di bank tersebut. Nah itu mereka bilang, apakah ini jadinya kita nggak tahu ke depannya, nggak mungkin kan, misalnya Gogopedia eksklusif, hanya untuk bank dia yang bisa transaksi di dia misalnya. Kalau kok kok lihat, ini apakah ke depannya strategi dari ecosystem ini untuk mendorong orang ke bank-bank mereka masing-masing, gimana kok? Iya, so far sih yang aku lihat ya, kayak kita sebut merek lah, nggak apa-apa kan dari Hendry bilang ya, kita supaya buat contoh ini ya teman-teman ya, kebanyakan bank digital ini menggunakan ekosistemnya mereka, aku lihat belum terlalu maksimal banget. Contoh kayak misalnya, Arto ya, Bank Jago, Bank Jago pakai ekosistemnya Tokopedia dan juga si Gojek gitu, itu baru taruh banner doang kalau aku lihat, baru taruh banner sama feature, gitu kan, terus mereka juga pakai ekosistemnya bibit ya, nah jadi kalau ibaratnya mau invest raksa dana, pakai Bank Jago, itu dapat cashback dan lain sebagainya, itu udah mulai promo, gitu kan, tapi aku lihat baru taruh banner, terus kasih iming-iming, ibaratnya kalau nggak salah aku lupa sih 50 ribu atau berapa untuk bikin account, udah gitu doang, ibaratnya itu cross-selling lah ya, baru kayak gitu doang, belum yang serius, yang ibaratnya kayak, apa ya, kayak ada promo tertentu dan lain sebagainya, kalau kita bicara Blue, Blue aku lihat juga udah menggunakan ekosistemnya dia, BliBli, ya kan, BliBli, memang kita bisa pakai kartu kredit lain dan lain sebagainya, masih bisa, gitu, cuma dengan pakai Blue, itu kita bisa dapat diskon lebih besar, jadi sebatas itu sih, kalau aku lihat masih sebatas itu, cara user acquisition-nya mereka, masih sebatas taruh banner, cross-selling, sama promotion, cashback, dan lain sebagainya, gitu, so far sih masih kayak gitu, jadi, ke depannya bagaimana, ya, belum kepikiran sih, aku sendiri juga belum kepikiran, gitu kan, karena kan rata-rata ya bakal kayak gitu, mungkin bisa kasih kredit murah, dan lain sebagainya, makanya, kalau bisa, omni channel ya, itu menarik banget, itu bisa seamless banget, gitu loh, bayangin aja, kayak misalnya nih, kita, kita transaksi di satu, kemarin tuh aku ada kayak, mikir kayak, angan-angan gitu kan, bisa aja kan, kita transaksi di satu minimarket, gitu kan, di Avamart, katakanlah, tapi sekaligus kita bisa nabung di situ, atau kita bisa, apa lah, kayak misalnya bikin, apa namanya, member, dan lain sebagainya, itu bisa jadi loh, itu, itu seamless, gitu, kayak gitu, jadi, karena gak semua orang Indonesia tuh, bisa pakai aplikasi gitu loh, nah, kalau misalnya bisa menjangkau yang itu, itu juga menarik, terus balik lagi, kalau di Indonesia, bisnis yang paling menarik adalah, menurut aku, pay letter, jadi kalau yang bisa, mengakomodir itu, pay letter itu dengan, dengan baik, ya kan, nah, masalahnya kan aplikasi apa, yang pay letter yang paling populer, aku juga gak tau, gitu kan, aku belum baca risetnya, gitu kan, apakah dari, gopay pay letter, ufo pay letter, buka lah apa pay letter, atau shopee pay letter, kita gak tau, gitu kan, nah, tapi pay letter tuh, menarik banget loh, kenapa, kalau temen-temen hitung, bunganya tuh gede banget loh, pay letter itu, ya gak sih, yang diri mungkin gak tau, pernah hitung gak, pay letter tuh bunganya gede banget, gitu kan, itu kan, menguntungkan sekali gitu loh, buat yang berbisnisnya, cuma karena orang belanjanya, mungkin karena nominalnya, gak terlalu gede kan, dia mikirnya, ah, keluar segitu gak apa-apa lah, padahal kalau di belanjanya besar tuh, gede banget sih, kalau memang bunganya, dan kelihatan, e-wallet itu lagi kencengin itu kan, dan e-wallet itu udah terkoneksi, sama si bank itu, nah, kalau nanti connectionnya seamless, katakanlah, gopay ini full diganti sama bank jago, yaudah, itu otomatis jadi nasabah kan, kayak dipaksa gitu loh, Mas Uko, dipaksa gitu loh, jadi gak hanya dari sisi cashback gitu kan, bisa jadi kayak misalnya, oh kalau lu mau ambil pay letter, lu harus bikin bank, gak bisa pay letter lagi gitu loh, karena menurut aku, aku lihat kayak orang Indonesia, banyak banget yang pake pay letter itu, nah kalau mereka dipaksa jadi nasabah gitu kan, dengan bunga lebih kecil misalnya, jadi, promosinya beda gitu loh, satu dari sisi pengguna, satu dari yang pay letter itu, dan lain sebagainya, bisa jadi loh, kayak gitu-gitu, betul-betul, Kok, kalau kita lihat tadi, Kok, Kok sempat bahas tentang cost acquisition, lewat promo-promo, ini Kok, Kok lihat beresiko gak sih, Kok buat beberapa bank digital, yang kecil-kecil, karena gini Kok, kalau bank digital kecil, mereka cost acquisition, udah pasti keluar, tapi feedbacknya, kita mesti ngeliat dulu nih, karena tadi kita bilang, mereka juga gak eksklusif, misalnya ekosistemnya bilang, transaksi pake ini, tapi dia gak eksklusifin, oh pembayarannya harus pake bank saya, kan gak begitu kok ya, kalau tadi misalnya, kita belanja di Alphamat, kan kita juga gak dipaksa, Indomaret atau Alphamat, buka ya, misalnya bang, buka, kan gak dipaksa mereka juga, jadi, makanya masih simulas, kan aku bilang kan, betul, feedbacknya gimana, sedangkan kalau bank besar, kayak Blue, dia bisa kasih promo di beli-beli, tapi beli-beli karena ekosistem, dia beli-beli juga kemungkinan bakal IPO, ini kan feedbacknya bagus, mereka sama-sama transaksinya naik, beli-belinya nanti transaksinya gede, GMV-nya besar, dijual IPO bisa mahal juga, Blue-nya juga sama, nah jadi ini kayak, sekali pukul 2 pulau, dapet nih jadinya, nah pokoknya, bank digital yang kecil-kecil ini, apakah masih kok, agak rampu kuning, ibaratnya buat bener-bener, trans banget invest di situ, atau pokoknya ada beberapa saham, yang udah ada peluang untuk, kayaknya nih udah saatnya nih, ini bisa diinvest agak lama gitu, ada belief gak dari kok, silahkan kok. Bank kecil ini yang kayak gimana, maksudnya, contohnya yang kayak gimana nih, yang bukan ekosistemnya, bank-bank keempat, yang bukannya kos, kalau BRI kan punya agro, kalau BTI kan punya blue, nah tapi kalau bank kayak BBYB, bank Aladin, yang masih skalanya, masih itulah bank-bank buku 1, bank buku 2 gitu ya, itu potensinya gimana, dengan kos acquisition yang agresif sekali gitu. ya 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 ya, ya oke, nah kalau, apa namanya, BBYB ya, setahu aku, dia pakai sistem referral code juga, itu menurut aku menarik, gitu, dan dia, kasih bunga, kayaknya paling tinggi deh, itu entah, dari klien-klienku sendiri, dia bilang kayak misalnya, wah deposito BBYB itu, aman gak sih gitu kan, karena mereka pada nyobain gara-gara itu gitu, terus dikasih kupon-kupon dan lain sebagainya, cara mereka akuisisnya kayak gitu, menurut aku masih menarik, nah cuma kalau misalnya bandingin sama Aladin tadi ya, nah masalahnya sampai hari ini, aku juga gak ngerti nih, bisnis model dia kayak gimana, tadi kan aku hanya tebak-tebakan, kalau Aladin aku no comment sih, karena belum ngerti gitu kan, bisnisnya dia kayak gimana nih, gitu, sedangkan market capnya udah 50T ya, kalau gak salah, hampir 50T, nah itu, itu mungkin buat teman-teman yang, invest ya, dilihat-lihat dulu, karena kita gak tau nih, dia mau ngapain gitu kan, kayak tambah debak doang, tapi kalau kita bicara BBYB, dia, kita bisa lihat, dia pakai referral code, terus kedua, dia pakai ekosistemnya itu, kayaknya dia acquisition juga deh, dari ekosistemnya itu, dia langsung tarik acquisition, dan terbukti jumlah download paling gede loh, sampai hari ini, ya kan, bank digital paling besar jumlah download, so far masih bank neo, artinya kan, jalan gitu, dia 10 kali lipat kok, yang download dibanding bank APRO loh, makanya gitu kan, makanya, itu lucunya disitu kan, gitu, jadi, artinya kan dia jalan banget nih, promosi dia kan, kalau gak salah, dia masih pakai promotion kayak IGX tuh, banyak banget tuh, waktu itu, terus, dari mulut ke mulut, karena dia punya deposito yang menarik tadi, ya kan, banyak orang kasih testimoni, aku kan jujur, aku belum buka gitu kan, rekening disana, tapi aku tahu dari teman-teman aku gitu, kayak dia kasih testimoni gitu kan, nah, biasanya kan orang jadi tertarik kan, oh, gimana-gimana, terus ada referral code, yang masih jalan kayaknya, sampai hari ini referral code-nya, sedangkan bank-bank lain, kayaknya referral code-nya, kayak, mati hidup-mati hidup gitu loh, kayak kadang ada referral code, kadang gak ada, gitu-gitu, nah itu, itu menariknya disitu, gitu, dan terbukti, mereka berhasil, jumlah dari mereka paling besar, sampai hari ini, jadi dengan, ya kita asumsi nasabahnya besar, betul, jadi dengan dia konsisten, kok ya, kasih strategi bisnisnya tuh konsisten dilakukan, sehingga orang tuh udah ada benchmark, kalau kita referralin misalnya, kode referral kita lewat bank neocomers, ini dapet gitu ya, dibanding bank lain, yang sebentar ada, sebentar gak ada ini ya, oke, saya tanggap kok-kok ini ya, menarik banget nih kok, kok, kalau satu lagi nih kok, mungkin pertanyaan aku, kok ada lirik BNGA gak sih kok, bank CNB ini agak? Oh, CNB ini agak ya, aku masih punya gak ya, aku lupa, kayaknya aku udah, udah agak mulai lepas waktu itu, karena agak, agak press action-nya, kalau kita bicara dari press action-nya ya, kayaknya kurang oke gitu kan, sebenarnya kalau dari sisi bisnisnya, aku sangat tertarik, makanya dulu waktu itu aku invest gitu, tahun 2018, aku masuk, karena menurut aku dari bank buku 4, valuation dia paling murah gitu kan, nah, terus dia juga yang go digital pertama, kalau aku lihat, ya kan, dia kan branchless banking yang awal-awal, yang dia kayak, cabangnya itu dikit banget, dia pakai mall, itu kan menarik banget, dan itu sesuai banget kriteria bank digital, terus dia yang, kliknya itu juga menarik, apa, octoclicknya ya, udah seamless banget lah, beli reksadana, pakai itu tuh udah bisa dari dulu, sedangkan yang lain tuh, mesti download aplikasi terpisah gitu kan, itu dia udah kayak seamless banget, aplikasinya dan lain sebagainya, cuma entah kenapa, mungkin kayak investor kurang, atau gimana, aku gak ngerti gitu kan, press action-nya kurang, tapi menurut aku menarik sih, menarik, BNGA itu, betul, aku setuju banget nih kok, dia punya fundamental, yang bener-bener sebenarnya, udah terbukti lah, truth, dia udah lama ya kok, sedangkan bank digital, yang baru-baru aja yang bilang, kami baru mau jadi bank digital, baru ganti nama, oh ya sahamnya udah meledak-meledak semua nih, jiliran dia legend di situ aja tuh, padahal udah kebukti, nah itu yang aneh, betul, nah itu peranan, temen-temen kita nih, yang influencer-influencer, mungkin gak ada yang jadi ngomongin kok, gak ada yang ngomongin BNGA, dan aplikasi dia jalan banget loh, kamu kalau misalnya, kamu kalau misalnya belanja, atau dining gitu-gitu ya, dia promosinya kan kenceng banget tuh, pake QR-nya dia kalau gak salah, aplikasinya itu, jadi udah, harusnya sih oke ya, cuma entah kenapa ya, kayak apa itu, press action-nya itu kurang gitu, si BNGA ini, aku juga gak ngerti deh, no comment itu, aku juga gak ngerti, serius. menarik sih kok ya, pokoknya BNGA ini juga salah satu list saya nih, kalau dia mulai ada kayak, flow masuk gede, ini biasanya saya pengen ngikut nih kok, nah gitu, kok, kita mungkin akan lihat, beberapa pertanyaan, contoh pas kok ya, ada, ada tadi, kayaknya aku lihat di atas ada beberapa pertanyaan, aku coba, cari-cari dulu nih pertanyaan-pertanyaan di atas, wah ini, ada yang nanya kok, BABP kok belum disebut kok, dari Albert nih, BABP, kok kok lihat, apalagi tadi ada di story kok kok, masalah tentang, saya bisa, tadi, aku cuma bener-bener, one day trade doang tuh BABP, jadi kalau BABP ini, gimana ya, masalahnya, kadang itu ada bank yang, apa, ya dia kok digital, oke, cuma, mungkin kayak bisnisnya itu masih belum kelihatan banget gitu loh, caranya itu gimana nih, dalam artian, dia ini mau pakai ekosistemnya kayak gimana, gitu, katanya kan ceritanya dia mau pakai ekosistem, lewat media-medianya kan, nah apakah, impactful atau enggak, nah kita belum kelihatan, gitu, dan, enggak tau, ekosistemnya dia apa sih, cuma medianya aja kan, so far ya, bener gak, terus pakai, iklan di medianya itu kan, menurut aku belum terlalu kelihatan sih, sama Excel kok, Excel katanya kan itu kan, ada kerjasama untuk, untuk saling memperoleh, oh iya, XL ya, iya, tapi belum kelihatan gitu, belum, belum ke segencar, si startup-startup ini, yang promosinya memang luar biasa, dan backingannya itu, kayak, ya tau sendiri lah, baby-baby Alibaba, ya kan, blue itu sih, BCA, kayak gitu, itu mereka kegencar sekali menurut aku, nah belum, yang ini nih belum kelihatan banget, gencarnya gitu kan, ya katanya sih ada kerjasama dengan TikToknya gak sih, tapi belum terlalu kelihatan gitu, nah itu belum terlalu kelihatan sih, kita lihat aja jumlah downloadnya sih, jadi, nah enaknya digital ini, kita bisa lihat dari, selain dari laporan keuangan ya, kita bisa lihat dari jumlah downloadnya, itu bisa, kita bisa kira-kira, jumlah nasabahnya berapa banyak, gitu, nah kita bisa analisa dari situ sih, itu menarik, makanya that's why kemarin, BBB itu aku udah call, di grupku, di sama temen-temenku ini, sejak harga 500 gitu, bahkan yang mendekati 300, itu menarik banget, karena dekat harga RI-nya dia, ya kan, terus, jumlah downloadnya itu yang tadi Henry bilang kan, 10 kali lipat dari Arto ya, iya betul, waktu itu 5 juta download gitu loh, Arto masih 500 ribu, nah Arto waktu itu market cap 200T, BBB, BBYB 10T aja gak ada kayaknya waktu itu ya, harga 300, ya itu menarik banget lah, betul, kayak aneh banget gitu, ya, itulah, temen-temen, kalau follow IG-nya Pak Alek tuh, banyak info-info begitu tuh, makanya saya seneng, kalau ada Pak Alek pasang story itu, saya langsung buka, berusaha, buka secepat-cepatnya ya, yang lain saya lewati dulu, Pak Alek nih, story-nya apa nih, Pak Alek, Henry juga bagus lah, temen-temen juga bisa lihat tuh, story-story-nya aku juga belajar banyak dari Henry, story-story-nya oke banget, cuma aku typhed kok IG-nya, baiklah, jadi-jadi gue mungkin IG ya, kita mau coba lihat nih pertanyaan, contoh pas nih, ada yang kayaknya belum bisa move on kok, dari Bank Capital, apalagi kemarin, isinya udah jalan, belum suka Bank Capital, udah kali ya, Bang, lupa aku, aku jujur gak terlalu ngikutin, aku gak ngikutin, karena, karena gak, apa ya, kalau aku kan, memang ada betting ya, beberapa saham gitu kan, tapi ya rada konservatif juga lah, karena aku pengen lihat yang jelas banget, contoh lah kayak Arto gitu kan, Arto itu, aku udah mau masuk dari harga 5 ribu, tapi kayak ada ragu-ragu gitu loh, tapi 8 ribu juga masuk, tapi aku melihat kayak, wah ini udah kemahalan, jadi aku udah keluar, gitu, nyesel gak, ya nyesel gitu kan, cuma karena konservatif tadi, aku kayak, yakin gak yakin gitu kan, karena kan salah satu, cara untuk, investingku adalah, aku pakai, di compare gitu loh, comparative value gitu kan, jadi, jadi, Arto ini sebagai, comparisonnya gitu, kayak sebagai kiblatnya, makanya tadi aku bilang, kenapa aku masuk di BBB, ya karena aku lihat Arto, udah sesimpel itu, iya iya iya, kayak gitu, kenapa aku gak masuk di BACA, karena menurut aku gak jelas gitu loh, kayak mau actionnya apa, belum jelas gitu loh, buat aku gak jelas, terus, aku udah menganalisa perusahaannya juga, dari sisi shareholdernya, juga kayak terlalu banyak di masyarakat gitu, kayak gak jelas gitu loh, yang masyarakat ini banyak ini apa gitu, apakah reksadana, atau retail, gitu, kalau kita bicara teknis ya, jadi, nah itu makanya aku hindari, gitu, untuk gambling di sana, baik, baik, pokoknya kalau kita gak tahu, ya jangan itu kok ya, kalau kecuali teman-teman, memang udah ada, udah deep, lebih analisa lebih dalam, dan yakin, ya silahkan aja, untuk ngambil, karena ini masalah, kita tahu info lebih banyak mana, kalau koalek, lebih banyak mungkin analisa, tadi, kalau tadi kita sempat simak ya, itu, BBYB, atau, itu bener-bener, udah di analisa lebih dalam, kalau koalek, jadi kita tadi banyak dengar, kalau bahas, lebih banyak kedua saham tersebut, nah, dan aku lebih suka, tambahin lagi, tambahin dikit, dan aku lebih suka, yang ekosistemnya itu berasal dari startup, untuk bank digital ini, kalau aku pribadi ya, jadi, makanya tadi, BABP, BACA, itu kan dari, old bank ya, transformation, gitu, kalau blue kan gak ada kode sahamnya, yaudahlah, aku cuma sebutin aja, gitu, tapi kalau, teman-teman lihat tadi, perhatikan, yang aku sebut-sebutin, yang aku masuk, gitu ya, itu kebanyakan dari ekosistem startup, karena aku lebih suka, ekosistem startup itu, kayak, mendobrak gitu loh, mendobrak ekonomi lama lah, kasarannya, mereka menciptakan sebuah, terobosan baru, nah itu yang aku suka, aku, aku investasi terhadap inovasinya mereka, kayak gitu, terobosan-terobosannya mereka ini, gitu, setuju ko, karena memang, kita lihat, sekarang kan OJK minta ini ko, ya, target bahwa modal, modal daripada bank, Buku 1, itu mesti nambah, tahun ini, mesti jadi 2 triliun, tahun depan, harus modal ini 3 triliun, jadi jangan kaget, kalau ada banyak bank kecil, right issue, dalam waktu beberapa tahun ini, karena memang, mereka butuh tambahan modal, karena ngikutin peraturan, untuk bisa, modal minimal, yang mereka siapkan, itu berapa, benar gak kok, jadi mereka akan, right issue, kalau gak nyari ekosistem, ekosistem yang akan, ngakui sisi mereka, nah itu dong, dua pilihannya, sekarang, yang bisa naik kencang, itu adalah, yang benar-benar, udah ketahuan, lagi dilirik, atau lagi diambil, sama ekosistem yang besar ini, yang tadi Koko bilang, kebanyakan, betul, betul, dan yang mau reissue ini, mereka kadang juga poles kan, masalahnya kan disitu, ini kalau kita bicara ya, tapi ini kembali lagi, ini opini pribadiku ya, jadi, aku melihat bahwa, mereka tuh poles, kayak poles itu dalam artinya gila, ini sebenarnya bank lama gitu, bisnis lama, gitu kan, cuma mereka poles, karena ini digital lagi, bersinar gitu kan, Sunrise, ya mereka poles jadi digital, nanti gue mau digital juga nih, nanti kerjasama dengan, apalah, cloud server apalah, gitu-gitu loh, padahal ya namanya, perbankan, mau kerjasama sama cloud server ya, biasa aja sih sebenarnya, ya mereka memang gak akan taruh di cloud server itu, gitu loh, cuma, ya so what gitu loh sebenarnya, cuma kan mereka poles-poles, gitu kan, poles-poles supaya apa, ratio-nya laku, ya gak sih, kan, kalau ratio kan kalau gak laku, terus gimana, gitu, nah itu teman-teman yang harus hati-hati, kalau aku pribadi, kembali lagi yang aku tadi bilang kan, aku lebih suka, yang mereka memang dicaplot sama startup, gitu, make sense sih kok, karena persuasion jelas, ya karena memang sekarang, apapun yang arahnya, gak usah digital-digitalan, di, ini aja yang konvensional, asal dia kerjasama sama yang, itu aja, itu bisa langsung penceng banget ya, contohnya MPPA, misalnya kemarin-marin, itu aja bisa langsung teramik banget, sekali dia kerjasama dengan, ada-ada di HP sama, perusahaan lain, yang benar-benar, jadi, padahal itu cuma berapa persen ya Hen ya, aku lupa, 4 persen atau, gak sampai 5 persen kan, iya ya, sekitar segitu, MPPA, gak sampai kan, gak sampai muncul gitu loh, iya ya, itu pun langsung rame banget, yang beli sahamnya, sampe waktu itu, alat berapa hari gitu, makanya, ini bisa jadi kesempatan, buat banyak perusahaan, untuk ini, make sense sih, untuk bikin, namanya digital aja udah, yang penting, biar valuasi kita tuh, orang optimis dulu, dengan-enggak, dengan valuation perusahaan kita, ya kok, terima kasih banget nih, kalau insight-insightnya kita lihat, ya kok ya, pertanyaan ada lagi gak nih, yang menarik buat kita, ini, kok, ini, ini menarik nih, ada yang nanya tentang, Genius BTPM, sedangkan, direksinya jadi Genius, kayaknya kebanyakan udah pindah ke Ato, nah kok kok mungkin, ya manajemennya ditarik tuh, itu pindah gerbong tuh, nah sekarang setelah, udah, banyak yang pindah ke Ato, kok kok lihat BTPM, prospeknya gimana kok, tetap aja dia punya, track record tuh bagus, melalui Geniusnya itu, iya, 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 sebenernya sih aku gak terlalu ngikutin ya, kayak misalnya dia, mungkin teman-teman, bisa lihat, historicalnya dia, gitu loh, kayak, ketika dia, launching si Genius ini, mainly active usernya itu, growthnya bagaimana, gitu, karena gebrakan-gebrakan dia, kurang sih, kalau aku lihat, cuma dia inovasinya luar biasa, ya which is, Pak Jerry ya, yang udah, bikin bank jago itu sendiri, gitu kan, itu kan sebenarnya inovasinya dari dia ya, inovasinya Genius itu menurut aku menarik, kayak tabungan setara deposito pertama kali ya, ya dia gitu, apa namanya, fleksifan ya, gak salah, itu kan kayak deposito, tapi fleksibel gitu loh, itu kan ya dari Genius, gitu awal-awal, terus, kartu kredit virtual ya, ya gak sih, atau debit ya, atau visa aku lupa, gitu yang virtual itu, ya debit, visa, virtual gitu kan, itu kan menarik, gitu, nah cuma kalau udah banyak saingan kayak gini, nah ini, repot sih, balik lagi, gitu, per seksion, dan itu kok ya, kalau kita lihat, atau sekarang Genius, eh Genius lagi, itu konsep atau, kalau teman-teman buka bank jago ya, kan buka online tuh, saya udah buka, itu bener, konsepnya milik banget sama Genius sih kok, iya, karena copy sistem doang, gitu, iya, nah ini menarik nih, ada yang bilang kayak misalnya, sekarang lagi susah, bikin akalnya error mulu, nah, ini nanti menarik ya, teman-temannya, ini sekaligus aku nambahin, ngomong kepikiran, gitu, sekarang kalau kita bicara digital-digital gini ya, nanti jangan kaget ya, kedepannya kita, akan menghadapi fenomena, dimana kayak misalnya, contoh, aplikasi error nih, atau di-hack, banknya gitu kan, aplikasi banknya, gak usah error deh, eh gak usah di-hack deh, error, gak bisa login, itu bisa jadi saatnya dibanting nanti, nanti ketepannya juga bisa jadi kayak gitu loh, jadi aplikasi infrastruktur, menurut aku tuh penting juga, gitu, karena, ya loyalitas orang Indonesia, lu tau sendirilah kan, menurut aku kurang lah, loyalitas kita itu, kayak misalnya, ada yang, si aplikasi lain promokasi lebih banyak, pindah, gitu, belum lagi error tadi kan, nah itu biasanya rata-rata akan pindah gitu loh, wah ini kok susah transaksi, dan lain sebagainya, yaudah, pindah, gitu, dan tariknya kan, kalau gak usah bank digital, kita tarik bisa sampai nol, jadi bener-bener pindah gitu loh, ya, betul-betul, nah itu harus dijaga juga, ya, itu yang jadi concern aku tadi, sempat aku tanyain ke Poalek tentang, ini bank-bank digital banyak, yang bank kecil, mereka kos akusisinya udah pasti gede, padahal, konsumennya benar-benar loyal, sekali nanti dia mau kurangi, bahkan duitnya, ada bank lain yang berani, bahkan duit lebih gede, takutnya, malah pindah-pindah, akhirnya, ya GMV-nya doang naik, nah, tapi kan itu, gak menjamin GMV naik sekarang, apakah dia akan sustain jangka panjang, betul gak kok, karena tadi Koko bilang, loyalitas kita itu, bukan loyalitas ke brand, tapi loyalitas ke promonya, nah itu sih, jadi, ya itu resiko, resikonya untuk teman-teman, invest di bank digital, yang perlu teman-teman, assessment terus ya, seiring waktu, ada gak sih yang tadi, kalau Alek tadi kasih saran, lihat omni channelnya ada gak, terus dia punya ekosistem, apakah akan mendukung gak, dia punya power bergain gak, dengan dia didukung ekosistem tersebut, nah, tadi udah sempat banyak tuh, kita bahas, nanti teman-teman bisa nonton rekamannya ya, nanti kita save di sini, terus juga, kita misalnya, anggap contoh gini, Koya, misalnya kayak Ato, misalnya contoh, dia pengen kasih kredit ke orang, kalau bank kan, biasa lihat kredit ininya ya, BI checking dulu ya, Koya, oh ini orang gagal bayarnya berapa kali, sering gak, misalnya telat bayar, nah mereka jadi bisa nentuin, mau kasih pinjaman bunganya berapa, tergantung profil resiko, atau sifat orang itu, kalau masih beresiko, ya bunga makin tinggi, Ato, itu lebih enak, karena didukung sama Tokopedia, misalnya Tokopedia-nya bisa tahu, oh kok Alek belanja sama saya, tiap bulan 2-3 juta, misalnya, belanjanya apa, bukan kebutuhan pokok, kejam tangan, beli sepatu, wah ini berarti daya belinya ada nih, karena ada daya beli, udah deh, kita kasih aja, kok Alek mau gak, buka kredit, misalnya bank saya nih, banknya kasih bunga kecil deh, dibanding bank-bank lain lebih kecil, karena dia tahu profil resikonya, kok Alek ini kecil banget, kemungkinan resiko dia gagal bayar, karena dia punya daya beli gitu, kalau kok kok liatnya, ke situ arahnya, menarik gak sih kok, kalau kok kok liat, apakah pendukung sekali? Ya, jadi, IKYC ini yang menarik nanti kan, jadi IKYC untuk dari sisi pembukaan account, atau dari sisi approval credit tadi ya, nah itu menarik, itu yang bisa cutting cost juga kan, cutting cost dan juga cut time ya, jadi, balik lagi ya, ke aplikasi error tadi kan, nah semakin cepat, orang kan butuh dana cepat banget tuh, kadang, kepepet banget kan, dia di approval lebih cepat, ya dia akan melarik ke situ, nah itu yang menarik, jadi mungkin awal-awal, berdara-dara untuk promotion cost, dalam artian, tadi itu ya, untuk nari, user acquisition, nah tapi untuk loyalitas konsumen, ya kan, untuk menjaga loyalitasnya, ya harus dari performa yang tadi itu, bener kata Hendry tadi kan, performa dia untuk nge-approval credit, performa dia untuk IKYC, pertama kali, kita bikin account, kan bikin account bank digital sekarang cepat-cepat banget, lain sama kita bikin account di bank gitu kan, kita harus ke bank, dan ribet banget, nah kalau bisa kayak gitu kan menarik ya, makanya tadi aku bilang, kalau bisnis basisnya itu, peer-to-peer lending, menurut aku sih bank digitalnya akan dasyat, karena dia udah punya kolektif datanya itu loh, dia cepat banget pasti gitu, karena kan dia udah, ya bisnisnya dia itu gitu loh, tinggal ganti bentuk transformasi ke bank, nah jadi cepat banget pasti approval dan lain sebagainya, nah orang akan lari ke situ, jadi kalau pinjem duit, oh iya aku ingetnya sini gitu, oh bunga tinggi, aku ingetnya nabung di sini, misalnya kayak gitu, jadi itu untuk jaga loyalitasnya, nanti bisa jadi mulut ke mulut juga, setuju, setuju, makanya itu tadi, itu potensi berkembang, oke tadi kolek sempat bahas, makanya kolek carinya tuh, yang didukung sama startup-startup ini kok ya, dibanding yang belum, belum ketawa ekosistem yang ngambil, ini siapa nih, nah itu yang berbicara, kayak gitu, tapi bisa jadi pegangan, baik, thank you nih kolek, kita lihat lagi nih kok ya, pertanyaan berikutnya, ada yang nanya sama apa lagi nih, dan soalnya gini, aku lihat ada fenomena, sekarang itu, tadi selain pay letter ya, kartu kredit cepat, itu ada fenomena itu juga, kartu kredit cepat, ya kan ada beberapa, jadi ada beberapa brand, itu lagi, lagi bikin, apa ya, campaign, kamu bikin kartu kredit itu cepat banget, kalau dulu kan, apply kartu kredit kan lama, nah sekarang tuh, bank-bank tuh lagi, gimana caranya lu bikin kartu kredit cepat banget, nah itu kan, kelihatan ya, arah bisnisnya itu kemana gitu loh, jadi pingin cepat-cepat, untuk ambil kredit dari retail, kayak gitu, setuju, setuju, betul sih, memang itu, arah bisnisnya sekarang udah agak beda, dibanding beberapa tahun sebelumnya, karena memang, ini likuiditas lagi limpa-limpanya kok, bayangin bank, di berbagai negara ya, bank itu bunga tuh kecil banget, bank di Amerika bunga 0%, di Jepang bunga minus, di Eropa bunga minus, di Indonesia rekodnya udah 3,5%, otomatis likuiditas ini kan, yang selama ini dapat return, agak lebih besar, mereka ngerasa sekarang returnnya kecil ya, mereka mesti cari investnya, likuiditas udah berlebihan kayak gini ya, akhirnya masuk kemana-mana, bisa masuk ke bisnis, bisa masuk ke, jadinya untuk dibikin, untuk dipinjamkan ke peer-to-peer lending, ya itu, macem-macem lah, jadi memang teman-teman, dinamika sekarang, makanya gak heran kok ya, ada anak umur 12 tahun, cuma jualan foto, masuk NFT di kripto, langsung hak jutaan dolar, itu sakit likuiditas, lagi limpa-limpanya, jadi ini ada keterkaitan juga nih, kalau kita lihat dari situ, kalau ini ada yang meng-highlight, kok sukor BBEB, katanya targetnya riset kita ya, kalau ya, 4340, 3MB, BBEB 3000, kalau 3MB saya gak tau ya, 3000 bener apa enggak, nanti teman-teman cek lagi, komen dari, Koko Tios yang bilang, nah ini biasanya, sekarang udah gak pake, udah gak pake IPBP lagi, udah gak begitu, cara ngitung, biasanya sekarang udah modelnya, udah metric, contoh kayak user value, nah itu sekarang user value, jadi kita akan lihat, misalnya ya, kalau teman-teman yang belum tahu user value itu, kita biasanya akan ngitung-ngitung dulu, seberapa besar sih, setiap satu orang yang minjem duit, misalnya di bank itu, berapa rupiah rata-ratanya, misalnya ya, bunganya dapet berapa, dikurangin cost of fund, dia dapet net interest marginnya berapa, nanti udah, itu ditotalin, dari jumlah, jumlah nasabah, expected ke depannya, nanti dibagi sama market sharenya, share outstanding, jumlah saham reda berapa, dapet per lembar sahamnya, user valuationnya berapa, nah itu makanya sekarang banyak, kalau kita pakai user value, itu banyak yang tinggi-tinggi nih, kalau kok Alec, lihatnya user value ini, cukup bisa dijadikan, justifikasi nggak sih, untuk tahu saham itu valuasinya, cukup layak untuk dihargai mahal, kalau kok Alec, lihatnya nggak? kalau aku pribadi, juga pakai itu sebenarnya, jadi, per PBV, untuk kita berinvestasi, di saham-saham, yang menurut aku, kalau aku sebutnya innovation fund ya, jadi innovation gitu loh, saham-saham yang berinovasi, yang bertransformasi, itu per PBV nggak bisa, karena per PBV itu adalah masa lalu, gitu loh, contoh lah kayak misalnya, kita nggak usah ngomong digital lah, simple aja, ya nggak usah bertransformasi lah ya, kita bisa lihat yang call, harga call luar biasa ya, naiknya ya, itu kan akan pengaruh pair ke depannya, hari ini pairnya segini nih, terus teman-teman nggak mau invest, eh tapi nanti keluar laporan keuangan, kuartal terbaru, pairnya jadi turun, baru kita invest ya, terlambat, karena kan leading indicator kan, harganya sahamnya itu, nah jadi per PBV, jadi agak susah, kita pakai untuk, saham-saham yang memang ada, bertransformasi, atau berubah modal bisnis, atau turnaround company, ya kan, atau yang berhubungan dengan komoditas, yang naiknya kencang gitu ya, atau yang berhubungan dengan, apa namanya, margin acquisition itu nggak bisa, pokoknya intinya dia berubah nih, ada suatu perubahan itu, kita nggak bisa pakai, menurut aku ya, nah yang kita pakai apa, yang kita pakai, salah satunya tadi Henry bilang, gitu kan, atau pakai price to sales itu, ya mirip-mirip lah ya, price to sales sama yang tadi itu mirip-mirip, dan yang cara kedua, yang menurut aku gampang ya, untuk dipakai adalah, itu comparative, comparative ya, teknik gitu, jadi aku bandingin aja, gitu loh, market capnya, antara emiten A, dan juga emiten B, dan itu caranya paling konservatif, jadi, ibaratnya gini, satu sektor, atau satu kategori bisnis, itu pasti player-nya nggak mungkin satu, kalau player-nya satu, tutup mata aja teman-teman, invest aja, udah pasti untung, karena dia monopoli, contoh, kalau di Indonesia, apa ya, ada lah, kayak misalnya, TPIA, BRPT, itu menurut aku model bisnisnya, hampir semi-monopoli udah, karena udah nggak ada saingan, atau kalau di luar tuh, Google deh, Google tuh nggak ada saingan, Google tuh nggak ada saingan gitu loh, siapa saingannya gitu kan, nggak ada saingan gitu loh, yang model bisnisnya mirip, kayak Google tuh nggak ada, gitu nggak ada saingan, gitu, nah makanya, yang kayak gitu-gitu, tutup mata, kita taruh duit dah, karena dia akan naik terus, gitu, nah tapi kalau, satu kategori, ada beberapa player, nah itu menarik, kita bisa lihat, player acuannya gitu, contoh, kayak tadi aku kasih contoh ya, kalau kita bahas topik bank digital, Arto, aku bandingin sama BBEB, ketika aku mau, masuk di BBEB, kayak gitu, atau mungkin temen-temen, mau invest di bank-bank lain, kiblatnya Arto aja udah, bandingin sama Arto aja, Arto sekarang market capnya berapa, ya kan, terus jumlah usernya berapa, yaudah bandingin sama yang temen-temen mau invest, gitu, dia ada potensi berapa besar nih, gitu, dan, kalau menurut aku yang menarik tuh nanti si bank nih, gak tau nih, dia akan private, atau go public nih, kalau go public nih, bisa jadi lawan yang lumayan oke nih, buat Arto, ekosistemnya soalnya luar biasa juga, gitu kan, backingannya tuh luar biasa banget, nah, itu menarik tuh, kenapa? timing IPO lagi tepat, karena memang bank digital kan, valuasinya lagi tinggi-tingginya sekarang, tadi aku udah bilang, iya makanya, Arto tuh udah 200T ya, gak salah kan? iya, iya, betul, masa gak bisa nih si bank 100T, gitu kan, atau bank musuhnya ini 100T, masa gak bisa sih? apalagi si grup itu, e-commerce nomor 1 terbesar, di Asia begini, kalau kita bilang ya, iya, iya, jauh lebih gede dibanding, startup-start yang kita kenal sekarang nih, makanya, ini kalau si bank bener-bener listed nih, waduh ini menarik sekali sih, buat kita lihat. kebanyakan orang kan mikirnya, Shopee Bank ya, iya gak sih? kalau boleh bicara merek ya, biar gampang ya, iya. gak Shopee Bank loh, si bank loh, dia kan sebutnya si bank loh, bukan Shopee Bank loh, which is dia pake ekosistemnya apa? si. nah ekosistem si itu bukan Shopee doang, Free Fire jangan lupa, FF jangan lupa, itu dasar banget, itu udah legend gitu loh, itu top download terus, itu udah berapa tahun gitu kan, itu bisa jadi ekosistemnya dia loh, nah itu ngeri banget menurut aku, itu ngeri banget. keren sih kok, kok ini waktunya sudah tepat nih, jam 8, gila ya gak berasa, ini ngobrol sama Koalek, seru banget kok, kita next time mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi kok ya, tentang topik-topik orang lain, ini udah banyak banget yang teman-teman bisa pelajari malam hari ini, bersama dengan Koalek, tadi kalau boleh saya rangkum ya, dari kata-kata Koalek, pertama Koalek ini suka banget, saham-saham yang udah jelas, biasanya ekosistemnya siapa, dan biasanya startup-startup yang dilihat sama Koalek, saham-saham yang dilihat Koalek itu bagus, tadi beberapa hal ya, ada kriteria yang dibahas, tapi ya sahamnya, kalau teman-teman tadi, sempat gak ikutin, itu ada ATO, terus juga yang blok IPO, ini tadi udah dibahas sih, bank dan juga blue, kalau nanti IPO Koalek juga suka banget, itu sama 2 saham itu lagi dinantikan untuk IPO, lalu juga yang potensi BBYB, terus juga sama BANK, ya itu tadi yang sempat dibahas sama Koalek, tentang saham-saham yang punya potensi, yang cukup menarik buat diperhatikan, tadi juga secara valuasi juga Koalek, udah gak pake PIPBP, dia lebih pake sama, dia pake metrik, apalagi comparative valuation ya, kalau tadi dikasih contoh, teman-teman misalnya lihat, atau valuation-nya market cap-nya 250T, sedangkan yang download baru 500 ribu, BBYB udah 5 juta yang download, tapi valuasinya gak sampai 10T, nah itu langsung Koalek lihat, ini potensinya sih bagus banget untuk BBYB, bisa ngejar, karena ini ketinggalannya luar biasa, itu insight yang bagus banget buat teman-teman, tadi potensi bank digital pun udah disebutin ya, bahwa mereka sedang scaling up, mereka juga punya cost structure yang jauh lebih efisien, dengan didukung ekosistem yang besar, akan membuat mereka jauh lebih bisa bersaing, jadi ya, memang eranya sekarang, bank digital itu menjadi salah satu sektor, yang menjadi innovation, disruptive ke depannya, nah itu tinggal kita lihat, ada resiko-resikonya juga, tadi sempat dibahas Koalek, resiko-resikonya adalah, takutnya cost acquisition yang besar ini, gak diimbangi dengan sustainable growth ke depannya, karena kan ini kita loyalnya ke promo nih, bukan loyal ke brandnya, terus juga bank besar juga, ini kok ya, bank besar juga pada punya bank digital juga masing-masing, BRI punya retro, BCA punya blue, apakah dengan mereka bank besar otomatis, cost of fund mereka jauh lebih kecil, ini mereka akan lebih mudah untuk bisa bersaing, dibanding bank-bank kecil yang baru mau mulai, untuk menantang mereka gitu, jadi ya itu kita mesti lihat model bisnisnya, bank-bank kecil ini, apakah mampu berbeda, dibandingkan bank-bank besar yang punya bank digital, kalau sama sih agak sulit ya, bersaing lawan mereka, jadi ya itu aja mungkin rangkuman, tadi Koalek, apakah ada yang mau ditabahkan, dari tadi yang saya rangkum, silahkan. Udah sih, udah sih, yang penting buat teman-teman, money managementnya harus jaga, dan, ini kan bank digital ini, apa ya, kita masih tebak-tebak lah ya, untuk beberapa bank ya, masih tebak-tebak, jadi sebaiknya teman-teman, kalau mau berinvestasi, kalau kita bicara investasi ya, kalau trading gak lain cerita lah, kita tinggal lihat chart, atau kalau bicara investasi, untuk jangka yang lumayan panjang gitu ya, sebaiknya teman-teman menganalisa sendiri, jangan sampai, teman-teman masuk ke satu emiten, bank digital itu berdasarkan, katanya, gitu kan, katanya si expert, si expert gitu kan, expertnya ini tanda kutip juga gitu kan, kalau expertnya Henry, udah, totu mata lah, ikutin aja kalau Henry, tapi kalau yang, yang tanda kutip, ya gak tau gitu kan, dia beneran expert atau enggak gitu kan, nah, jadi ya, sebaiknya teman-teman menganalisa, jadi apa yang teman-teman dapetin di, apa namanya, IG Live ini, aku dan Henry, mungkin bisa menjadi referensi ya, tapi balik lagi, analisa sendiri, gitu, jadi teman-teman mendalami sendiri, jadi bisa yakin sendiri, gitu, itu aja sih, tambahan aku, semua rekomendasi yang tadi kita sebut, teman-teman, itu semua disclaimer, yaitu pendapat kami pribadi, Ko Alec, pendapat Ko Alec pribadi, kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam, dan yang tadi kita bahas, itu bisa teman-teman nanti gali lebih dalam, gitu, kami terima kasih sekali lagi, buat Ko Alec ya, yang sudah bergabung, bener-bener insightnya luar biasa, bagus banget nih, tentang Bang Digital malam hari ini, bisa ngebuka, ke awalnya pikiran teman-teman semua, semoga nih, Ko Alec sehat selalu, dan next time kita bisa ketemu lagi, baik, ini aja semungkinan, selamat malam Ko Alec, dan juga teman-teman Tuan Tupas, terima kasih buat waktunya semua, selamat malam, dan sampai ketahuan Ko Alec, thank you, bye-bye Ko Alec, ya thank you, bye.